Nah teman-teman, sambutan dari Pak Jendral Dudung Abdurrahman ini sekaligus menjadi bantahan terhadap Habib-Habib Ben Ba'awi dan seluruh pengikutnya yang selama ini memfitnah, yang selama ini menuduh, yang selama ini menuding bahwa apa yang dilakukan oleh Kiyai Haji Ahmad Udud Usman Al-Bantani apa yang dilakukan oleh Kiyai Haji Abbas Bundet dan apa yang dilakukan oleh seluruh Kiyai-Kiyai dan para ulama yang tergabung di dalam satu wadah yaitu PWILS adalah merupakan gerakan adu domba, gerakan pemecah belah umat Maka dijawab oleh Jendral Dudung bahwasannya PWILS bukan sebuah gerakan pemecah belah umat bukan sebuah gerakan pengadu domba melainkan sebuah gerakan dalam rangka meluruskan saudara Wow, luar biasa Maka logika saja teman-teman Kalaulah memang PWILS adalah sebuah organisasi yang dalam pergerakannya kemudian memecah belah umat yang dalam pergerakannya kemudian dalam rangka mengadu domba umat Maka apa mungkin sekelas Jendral Dudung Abdurrahman mau merapat dan ikut berkontribusi ikut hadir dalam rakennas PWI yang pertama kali di tenggarakan ini Dan bahkan beliau bukan saja ikut hadir teman-teman Beliau juga ikut andil, ikut ambil bagian dalam perjuangan Laskar Sabi Lillah ini Dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lillah ini Dimana kemudian beliau menjadi Dewan Penasehat Serta menjadi Dewan Pembina Akan kolaborasi dengan Abu Ya Tadi Cidahu Ini luar biasa Maka kita harus paham Bahwa memang pergerakan atau perjuangan dari Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabi Lillah ini bukan main-main saudara Ini sudah kaitannya dengan negara kesatuan Republik Indonesia Ini sudah sangkut pautnya dengan keamanan negara kita Yang saya hormati Ketua Umum PWI Kiai Haji Dr. Abbas Wakil Ketua Umum Kiai Haji Manuddin Beserta para Kiai-Kiai yang hadir pada sejian hari ini Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu Namun rasa hormat Saya kepada para Kiai-Kiai Tidak mengurangi pada kegiatan siang hari ini Pertama-tama adalah kita padatkan puji dan syukur Kehadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan para sahabatnya yang menuntun kita sampai detik ini untuk mengamalkan adanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para Kiai Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan Kak Kornas yang secara langsung tadi malam Pak Kornas Pak Kornas Saat ini di jaman literasi Di jaman perubahan Jaman diskusi Di jaman diskusi Di mana perubahan yang begitu cepat Ya kalau tidak diimbangi dengan literasi budaya Maka ini kita akan salah-salah menaksikan dan menikapi situasinya Maka kita akan terjebak kepada situasi yang tidak ditanjutkan Maka kita akan terjebak kepada situasi yang tidak ditanjutkan PWI dibentuk Makanya saya ingin hadir Karena berkegangan berkegur kepada Panjik Cahsida dan sebagainya Dan PWI tunduk pada hukum dan aturan pemerintah yang sangat Sehingga PWI hadir Untuk meluruskan PWI tidak pernah menyalahkan Tidak pernah membenci Tidak pernah memfikna Tetapi PWI meluruskan Bapak-bapak yang meluruskan di aram Kita lihat fenomena yang terjadi Geopolitik maupun geostrategis saat ini Di negara-negara Timur Tengah Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yamam, Mesir Dan beberapa negara lainnya Di lingkungan Yang justru agamanya hanya satu agama Islam Hanya dibedakan dengan Buah suku, suku Syah, dan Suri Mereka berhubung Pertanyaannya siapa Saudara-saudara Tidak Siapa Saudara-saudara Kita tidak pernah tahu Tidak pernah tahu Pasti ada pihak-pihak Yang menghendal Terjadinya percayaan Indonesia Menempati peringkat Ke 100 dari 179 Dan yang rentan terjadinya Konflik komunalisme Kita pernah terjadi Kedepersedekati Di DITI Permesta Dan sebagainya Ini merupakan Suatu pengalaman bagi kita Jangan sampai ini terjadi kembali Jangan sampai ini terjadi kembali Di Tumur Tengah Hanya satu agama Dan dua suku Dan satu daratan Bagaimana di Indonesia Enam agama 17.000 uroh Dan berapa Tadi dulu dari K.H.I.H.I.K.M.A.D. Disampaikan Tentang perbedaan Pada saat kita Nonton sepak bola Bersatu Menyanyikan Larutan air Indonesia Bersatu Bapak-bapak Ibu sekalian Pada abad ke-14 Kerajaan Kerajaan Umat hidup Dan umat muda Sudah hidup berdampingan